Pembesar akibat hujan deras yang melanda wilayah Sumedang, sebuah TPT atau tembok menahan tebing ambrol hingga mengakibatkan satu tiang listrik roboh dan melintang ke jalan raya Wado Sumedang. Beruntur saat kejadian arus kendaraan tidak terlalu ramai karena cuaca masih dikuyur hujan deras. Akibat hujan deras yang melanda wilayah Sumedang, sebuah TPT atau tembok menahan tebing ambrol hingga mengakibatkan satu tiang listrik roboh dan melintang ke jalan raya Wado Sumedang. Selain tiang listrik roboh dan melintang ke jalan raya Wado Sumedang, hujan deras pun mengakibatkan banjir hingga ke pemukiman warga. Arus kendaraan di jalan raya Wado Sumedang yang sempat terhenti malam tadi sudah mulai bisa dilalui. Tim BPBD Sumedang yang datang ke lokasi langsung meminimalisasi lokasi bencana dengan dibantu petugas TNI, Polri dan warga. Tim BPBD Sumedang mengaku mengalami kesulitan ketika melakukan pembersihan material yang terbawa arus ke jalan raya. Karena material yang terbawa air ke jalan raya sangat banyak dan tidak mungkin dibereskan dengan peralatan manual. Baik, terkait penanganan longsor ini kami dari Ustawa BPBD Kabupaten Semedang bekerjasama dengan TNI, Polri dan unsur bersika juga masyarakat desa Soekapura berupaya untuk membersihkan material longsor yang menutup seluruh badan jalan. Dan sekarang kita mencoba membuka satu lajur agar bisa dilewati, dilalui oleh kendaraan dari kedua arah. Dikarenakan material orang yang sekarang menutup jalan itu lupa kebatuan dan material dari PPT yang jepang. Sehingga kami petugas tidak bisa melaksanakan penanganan ini dengan manual atau alat seadanya. Dan kami dari BPPD ataupun dari Polkobimcam Kecamatan Wado sendiri menunggu bantuan alat berat dari Kabupaten. Untuk pengaturan arus kendaraan dari kedua arah petugas kepolisian dari Polsek Wado melakukan buka tutup jalan untuk mengurai kemacetan. Puhak Vorko Pimcam setempat pun langsung melakukan koordinasi dengan pihak PLN dan pemerintah Kabupaten Sumedang untuk penanganan bencana tersebut. Pihaknya berharap diterjunkan alat berat melihat kondisi di lapangan yang tidak bisa dikerjakan dengan peralatan manual. Ini kejadian ini disebabkan yang pertama karena adanya hujan yang cukup deras gitu ya sehingga menyebabkan ini PPT ini menjadi jebol gitu ya. Ditambah juga dengan adanya piang listrik yang tumbang yaitu yang mengarah ke jalan sehingga ini dapat memperparah keadaan. Dengan jebolnya tadi, si material ini menjadi turun masuk ke jalan dan otomatis juga air juga jebol ke jalan-jalan. Ini akhirnya material-material ini menutupi jalan seputar jembatan di wilayah Besa Soekapura ini. Hingga berita ini dibuat kondisi jalan Raya Wado Semenang sudah berangsur-angsur normal. Namun masih banyak material yang terbawa arus di pinggir jalan dan diharapkan warga yang melintas agar lebih berhati-hati.